Selamat menikmati 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 kita, dikatakan anak-anaknya menjadi Nabi, itu di zaman dahulu tetapi kalau sekarang anak-anaknya menjadi hamba Tuhan, luar beda tarunan-tarunannya akan dipakai Tuhan menjadi nasib, itu boleh dikatakan saudara, pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa itu saya pernah mendapatkan satu visi, yaitu ketika Tuhan menyuruh saya membuka gereja, saya sudah membuka gereja saudara, di Singapura tahun 2006, tanggal 15 Januari, tapi kemudian 6 bulan kemudian ketika saya ada di satu negara Tuhan memberikan satu penglihatan di malam hari, Tuhan menunjukkan ada ratusan bahkan ribuan anak muda yang maju ke depan di Mimbar ketika saya di kota, dan kemudian mereka, saudara, seperti yang minta didoakan, kemudian Tuhan berkata, doakan mereka mereka akanku pakai menjadi hamba-hambaku menjadi pelayan-pelayanku luar biasa, saudara dan ini ternyata ada ayatnya bahkan kemudian Berman yang muncul saya lihat lagi ada tambahan orang lagi tambah besar, kecil lagi tua muda tapi lebih banyak didominasi anak muda kemudian Tuhan berkata suruh mereka angkat tangan karena aku akan memberkati mereka saya suruh mereka angkat tangan dan Tuhan berkata angkat tangan Inilah teman Tuhan juga berkata Bahwa Tuhan menonton langkah kita Bukan hanya 40 tahun Beratus-ratus tahun sampai ke Anak cucu kita Sebab itu berikan Waktu kita kepada Tuhan Jangan hanya percaya Sepanjang waktu, tapi berikan Waktu kita, kenapa Tuhan juga akan memakai Anak-anak kita menjadi hamba-hambanya Dan juga anak-anak kita Menjadi pelai-pelai Tuhan Mari khususnya saudara Yang punya anak Mani bergabung Serahkan kepada Tuhan, percayalah Di akhir zaman, Tuhan akan mencurahkan Tuhannya, khususnya untuk jemaat Dimana saya mengembalakan Anak muda, waktunya Tuhan panggil kamu, jangan main-main Jangan maju mundur Anggur sungguh-sungguh Karena Tuhan memakai kita semuanya Kita lihat ayat selanjutnya Tetapi kamu memberi Orang nasir minum, anggur Dan memerintahkan kepada para Nabi Jangan kamu perlu buat Ini yang gak boleh saudara Terlalu kali setelah kita dipakai Tuhan Setelah kita diberkati Tuhan Setelah kita melayani Tuhan Jangan sampai ada satu orang pun saudara Yang merusak pekerjaan Tuhan Yang merusak pelayan Tuhan Gak usah jadi pelayan Jangan jadi hamba Tuhan Nanti miskin Jangan jadi pelayan Tuhan Susah lah Jangan saudara Karena Panggilan menjadi hamba Tuhan Untuk menjadi pelayan Itu panggilan kemuliaan Bukan bicara uang Tapi juga itu berkat yang besar Ada juga Janji tentang berkat jasman Mari kita tunggu ke parat Kita mau berdoa Terima kasih Tuhan atas firmanmu Semakin kuat Semakin teguh kami Akan penyataan kesetiaanmu Juga semakin kami mengerti Bahwa kami bukan hanya percaya Sampai mati Namun kami memberikan Waktu kami juga Sampai mati Bahkan anak-anak kami Cucu kami Sampai di bawah-bawah Tarunan anak kami semuanya Engkau akan memakainya Engkau akan memberkatinya Engkau Tuhan akan Tuhan menjadi Alat-alatmu yang indah Oleh sebab itu Berkati mereka Berkati orang tua Berkati anak-anak muda Saat ini Engkau sekolah Sekolah dalam perkemulan Masalah persoalan tantangan Dekatkan kedua tanganmu Di dadamu Apapun persoalanmu Dalam karir Dalam study Pekerjaan Pasangan hidup Apapun juga Tuhan pasti menolong kita Bahkan kau yang sakit Tumpangkan tanganmu Bagai yang sakit Di dalam nama hidup Jadilah temuk Jadilah pulih Jadilah kuah Biar berkat Tuhan Mentoran kebenamu Dan firman Tuhan Menjadi kenyataan Dalam hidupmu Di dalam nama hidup Tuhan Biar firmanmu Boleh menjadi Makanan rohnya mereka Menguatkan Menghidupkan mereka Di dalam nama Yesus Haleluya Amen Jika saudara masih Membutuhkan Pelayanan tua dan Pemseling Silahkan hubungi Nomor yang terterrah Tuhan Yesus Memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati